Selebgram Ajudan Pribadi yang tengah viral karena diduga melakukan penipuan kini tengah viral Banyak yang penasaran siapa nama asli Selebgram Ajudan Pribadi Siapakah nama asli dari Ajudan Pribadi dan bagaimana sepak terjangnya selama ini Sesak pria bernama Akbar Pera Baharudin atau yang dikenal sebagai Selebgram Ajudan Pribadi kembali viral Bukan karena kesuksesannya namun Selebgram yang dikenal dengan nama Ajudan Pribadi ini baru saja ditangkap polisi Atas dugaan penipuan dan penggelapan dana 1 miliar lebih Sosok Akbar Pera terkenal karena ia membagikan potret kemewahan di Instagram karena ia menjadi Ajudan Pribadi Ia sempat viral karena memamerkan isi saldo ATMnya senilai 13 miliar rupiah Ia merupakan Ajudan dari Sekjen Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional Andi Rukman Karumpa Posisinya itulah yang membuatnya bertemu dengan banyak pesohor tanah air Sebelum menjadi Ajudan, Akbar Pera mengaku pernah bekerja sebagai kuli bangunan ketika usianya masih belasan tahun Hal itu ia ceritakan ketika berbincang dengan pelawak Denny Cagur Dia juga mengaku terpaksa berhenti sekolah saat kelas 2 SMP karena tidak ada punya biaya Saat menjadi kuli bangunan ini dia diajak salah seorang pemberong kuli bangunan di Pahlopo Disitulah awal saya pertama punya moto Saya cicil dari kuli bangunan Ujar Akbar ketika itu masih berusia 14 tahun Tak hanya kuli bangunan Akbar kecil juga pernah menjadi pemulung bersama neneknya Ketika itu pria berbadan subur ini masih duduk di kelas 6 sekolah dasar Akbar juga pernah berjualan kacang di dekat sebuah lapangan di golok di Makassar, Sulawesi Selatan Dari situ dia kerap diminta memijit orang-orang kaya setelah bermain golok Seiring berjalannya waktu karena keterampilannya memijit inilah Akbar bertemu dengan Andi Rukman Karumpa yang kelak menjadi bosnya Tak berselang lama si bos itu membawanya ke Jakarta sekira tahun 2017 Sesampainya di Jakarta Akbar tidak langsung menjadi ajudan pribadi Mula-mula dia masih menjadi tukang bersih-bersih Lebih-lebih saat itu si bos masih punya ajudan pribadi Sejak menjadi ajudan pribadi itulah peruntungannya berubah 180 derajat Bahkan sekarang Akbar disebut-sebut tinggal di sebuah apartemen mewah di Jakarta yang harganya sekitar 20 mili Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati